Halo hai semuanya, hari ini aku akan nge-spill update-an harga iPhone 14 dan juga bahas analisa aku terhadap harga iPhone lain yang turun bahkan ada yang drastis banget nih setelah perlisan iPhone 14 tapi sebelum itu, aku pengen kasih applause dulu nih buat Apple atas inovasi barunya di tahun 2022 ini yang udah jadi sorotan banget yaitu fitur barunya yang bernama Dynamic Island hampir semua fans iPhone dan juga pengguna Android heboh dan takjub nih ngeliat fitur epic dari iPhone ini ini bisa dibilang salah satu puncak inovasi dari Apple walaupun sebelumnya banyak rumor-rumor yang beredar tentang bagaimana desain iPhone 14 ini dan dibuat juga nih contohnya secara grafis oleh beberapa orang tapi sayangnya hampir semua rumor yang beredar ataupun contoh grafis yang dibuat ini gak sesuai nih sama realitanya karena kenyataannya Apple ini malah bikin desain yang unpredictable banget nih jadi udah lebih dari 5 tahun terakhir semua produsen smartphone itu mencoba untuk mengakali sensor dan kamera depan yang berada di atas layar touchscreen supaya gak menganggul layar lagi nih nah rata-rata para produsen smartphone ini hanya berfokus untuk menghilangkan kamera depan dan notch ini aja seperti inovasi untuk mengecilkan notch contohnya teknologi punch hole terus inovasi untuk memindahkan kamera depan contohnya itu kamera pop up tapi belum ada nih yang berfikir untuk memanfaatkan notch ini seperti Apple sekarang Apple berhasil membuat inovasi dari notch ini sehingga dia memiliki nilai guna dan dijadikan fitur yang dinamakan Dynamic Island Dynamic Island adalah fitur hasil perpeduan hardware dan software yang membuat notch di layar yang tadinya cukup mengganggu sekarang menjadi sesuatu yang lebih berguna Dynamic Island ini sebenarnya fungsinya seperti bar notifikasi gitu ya tapi lebih interaktif dan dinamis aja nih dalam penggunaannya dengan dukungan chip terbaru Apple A16 Bionic dan iOS 16 Dynamic Island ini mampu menampilkan animasi untuk notifikasi dan aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang atau background misalnya aplikasi maps, musik, timer, perekam audio, eyedrop hingga aplikasi pihak ketiga bentuk Dynamic Island ini bisa melebar bahkan memunculkan animasi lingkaran baru di samping poni nih lanjut ini ada penampakan iPhone 14 Pro Series set di luar ruangan ya kalau di bawah matahari gini kelihatan ya kalau di dalam notch-nya itu ada sensor Face ID dan kamera depan dan ini penampakan iPhone 14 Pro Series kalau di dalam ruangan di sini kamera dan sensornya itu kayak nyatu aja ya bentuknya manjang kayak pil gitu nah sekarang aku pengen nge-spil harga iPhone 14 Series yang versi Jastip di luar negeri karena yang di Indonesia kayaknya baru ada November nih teman-teman harga via Jastip ini kemungkinan lebih mahal dibandingkan dengan harga saat rilis di Indonesia nanti nih selain karena produknya ini masih eksklusif harga ini tuh udah termasuk sama biaya Jastip, pembayaran pajak, dan juga pengurusan email di biaya cukai buat teman-teman yang mau beli iPhone 14 Series mungkin kalian bisa pertimbangin lagi nih karena harga iPhone lain di Series sebelumnya ini pada turun bahkan ada yang sampai drastis banget dengan harga yang lebih terjangkau iPhone Series-series sebelumnya jadi lebih worth it sih menurut aku untuk dibeli oh iya produk iPhone yang aku bahas disini tuh yang ada di website resmi ibox ya dan harga yang aku pakai juga harga yang tertera di website ibox yuk simak pembahasannya yang pertama ini ada iPhone 11 bisa dilihat pada tipe ini penurunan paling besar itu terjadi di kapasitas 64GB yaitu sebesar 42,31% dengan selisih 5.500.000 yang kedua ada iPhone 12 disini penurunan paling besar ada di kapasitas 128GB yaitu 21,21% dengan selisih 3.500.000 lanjut ada iPhone 12 mini disini nominal angka penurunannya itu sama semua kapasitas tapi kalau kita persenkan terhadap harga release maka kapasitas 64GB yang memiliki penurunan paling besar yaitu 23,08% selanjutnya ada iPhone 12 Pro disini penurunan paling besar ada di kapasitas 512GB yaitu sebesar 24% dengan selisih 6.000.000 yang kelima ada iPhone 12 Pro Max disini juga sama kayak sebelumnya penurunan paling besar ada di kapasitas 512GB sebesar 25,93% dengan selisih 7.000.000 masuk ke seri iPhone 13 yang pertama ada iPhone 13 nya disini kapasitas 256 dan 512GB punya selisih penurunan yang sama tapi kalau dipersenkan kapasitas 256GB punya penurunan yang paling besar ya yaitu 8,57% lanjut ada iPhone 13 mini penurunan paling besar ada di kapasitas 512GB yaitu 7,90% dengan selisih 1.500.000 lanjut ada iPhone 13 Pro sama kayak iPhone 13 dan 13 mini penurunan paling besar ada di kapasitas 512GB yaitu 6% dengan selisih 1.500.000 terakhir ada iPhone 13 Pro Max disini secara nominal angka penurunan paling besar tuh ada di kapasitas 256GB dan 512GB yaitu sebesar 1.500.000 tapi kalau kita presentasikan maka yang paling besar penurunannya ada di 256GB yaitu 6,52% nah ini ada beberapa hal yang bisa aku simpulin berdasarkan hasil analisa tadi yang pertama ada presentasi penurunan harga iPhone setiap tahun itu adalah 2 kali presentasi dari tahun sebelumnya contoh iPhone 13 itu mengalami penurunan 1-10% terhadap iPhone 14 sedangkan untuk iPhone 12 series penurunannya itu sekitar 20%-an terhadap iPhone 14 dan iPhone 11 itu punya penurunan sebesar 40%-an terhadap iPhone 14 yang kedua secara angka iPhone 12 Pro Max dengan kapasitas 512GB itu mengalami penurunan paling drastis sebesar 7 juta dari harga awal rilis yang ketiga secara presentasi iPhone 11 dengan kapasitas 64GB itu memiliki penurunan paling anjlok yaitu sebesar 42,31% dari harga awal rilis nah yang terakhir ini ada tips kalau kita mau beli iPhone dengan harga yang terjangkau yang pertama beli iPhone seri yang lama sama kayak hasil analisa aku tadi jadi semakin lama seri iPhone-nya maka penurunan harganya itu juga lumayan semakin tinggi yang kedua beli iPhone second atau bekas dengan catatan diperhatikan baik-baik ya sebelum membeli mulai dari kondisi HP-nya, originalitas part-nya, dan garansinya yang ketiga beli iPhone saat ada diskon di ibox atau toko HP terpercaya lainnya dan yang terakhir beli iPhone yang sesuai dengan kebutuhan jadi sebelum membeli kita itu tentuin dulu fitur apa yang paling kita butuhin dari segi baterai atau chipset atau kap penyimpanan atau kamera dan lainnya dari situ nanti kita tinggal pilih yang sesuai kebutuhan dengan harga yang paling terjangkau oke sekian dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat maaf kalau ada salah-salah kata dan makasih yang udah nonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe like, komen, dan share videonya sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax